Penyanyi dan pesinetron Syakir Daulai, 18, selalu menyambut setiap hari raya Idul Adha dengan semangat. Jadi sebentar lagi merayakan Idul Adha, untuk generasi milenial semoga ini jadi semangat juga, kata Syakir Daulai ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Syakir menceritakan pengalamannya berkurban sebelum dirinya terkenal seperti saat ini. Remaja kelahiran Aceh, tanggal 10 Januari tahun 2002 itu mengaku sempat ingin berkurban tapi tidak punya uang, sebelum dirinya terkenal. Jadi dulu Syakir bersepuluh sama temannya enggak mampu beli kambing perorangan harganya Rp 2 juta, ucapnya. Akan tetapi, penyanyi cover lagu, Aisyah Istri Rasulullah, itu ingin sekali merasakan bisa berkurban meski usianya masih muda dan tak punya uang. Jadi Syakir dan sembilan orang teman lainnya patungan Rp 200.000. Untuk apa? Niatnya untuk membangun rasa kepedulian kita kepada fakir miskin dan juga kepada agama, jelasnya. Dari semangat itulah Alhamdulillah Syakir tahun ini bisa kurban sendiri, tambahnya. Melihat cerita sebelum terkenal harus patungan membeli kambing, membuat Syakir merasa bersyukur atas kesuksesan saat ini dan bisa berkurban. Buat teman-tenan yang mau kurban gak bisa sendiri, patungan aja sama teman. Intinya kan pembelajaran dan pahalanya, itu tips kurban untuk milenial dari Syakir, katanya. Lebih lanjut, menurut Syakir Daulai jika nantinya generasi muda mau berkurban tapi menunggu uangnya terkumpul dulu, niatnya beribadah dan juga berbagi jadi tertunda. Jangan tunggu duitnya banyak, yang sedikit kumpulin bareng-bareng biar jadi kurban, ujar Syakir Daulai. Terima kasih telah menonton!